Fuji sok berat Abu Rizal Bakri ingin jodohkan Fuji dengan keponakannya seorang pengusaha kaya. Usai hadir di acara ulang tahun Nia Ramadhani kini Fuji mendapatkan berbagai sanjungan dari Abu Rizal Bakri. Tak hayal Abu Rizal Bakri sampai berkeinginan jodohkan dirinya dengan sang keponakannya yang berprestasi seorang pengusaha tersebut. Selain itu yang seperti kita ketahui Fuji utami buka suara mengenai banyak orang yang memberi julukan sebagai artis duka. Putri dari Haji Faisal itu pun tidak menampik dirinya terkenal setelah kakak kandungnya, Febri Andriansyah dan iparnya, Vanessa Angel meninggal dunia. Ada enak, gak enaknya. Sebenarnya aku serba salah, karena kalau Kak Rachel kan step by step. Kalau aku kan langsung yang terkenal. Tapi kan caranya, pakai aku gak bisa pungkiri ya dari abang aku, kakak aku, ungkap Fuji seperti dikutip YouTube Rachel Venya dan Erika Carlina. Namun dia mengaku rejeki tersebut tidak bisa ditolaknya. Pasalnya kesempatan ada di depan matanya langsung. Cuma kan aku ini masih hidup nih ya. Ya aku akan menjalankan kehidupan aku. Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mencari uang secara ya si money. Ya aku ambil dong, lanjutnya. Fuji pun hanya bisa berharap dirinya kuat menghadapi segala cacian dari warganet. Jadi sebenarnya plus minus, gitu. Enaknya ya si money, gak enaknya jadi serba salah dan gak bisa membela diri gitu loh, jelas Fuji. Seperti diketahui Fuji terkenal setelah pasangan artis Febri Andrian Shah dan Vanessa Angel mengalami kecelakaan tragis di Tol Jombang saat menuju Surabaya, Jawa Timur, Kamis 4 November 2021. Mereka pun dinyatakan meninggal dunia. Selebgram dan adik ipar mendiang aktris Vanessa Angel, Fuji meminta maaf atas perilaku penggemarnya. Tanpa tahu siapa netizen yang ramai menghujat alia Masaid, kekasih tarik halilintar saat ini, Fuji tetap meminta maaf. Banyak yang bilang alia dihujat perkara mungkin fans-fans aku, I'm so sorry, kata Fuji dikutip dari YouTube Rachel Fan-nya. Maaf ya kalau misalnya kesannya bawa-bawa kamu, maaf ya alia kalau misalnya banyak ramai nyangkut pautin aku sama kamu, enggak-enggak pernah sengaja-sengajain, berniat juga enggak pernah, ujar Fuji. Karena itu Fuji mengingatkan penggemarnya atau siapapun itu yang bertindak seolah mengatasnamakan dirinya. Makanya plehase, fans aku atau siapapun itu yang menggunakan nama aku, untuk membela aku, komennya menyerang dia, aku enggak enak, ucap Fuji. Aku diem, tidak berkomentar, biar itu redup, tapi, aku enggak diem-diem juga, aku sering negur kok, aku sering kasih tahu, netizen yang berkomentar, imbuhnya. Bahkan beberapa kali Fuji sempat menghubungi sejumlah akun tersebut untuk memberikan teguran. Tapi bukannya mendengar teguran Fuji, pemilik akun-akun itu biasanya justru memblokir akun Fuji. Aku sering ngingetin, tapi aku ini ngingetin orang yang aku juga enggak kenal, ucap Fuji. Aku suka DM-dm impersonali, aku komen-komenin TikToknya, kadang komen aku didelete sama akun-akun yang suka bikin hate-hate komen pakai nama. Sampai jumpa di video selanjutnya.